Intro Mahkamah Kostusi menggelar sidang perdana perselisian hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 untuk pilkada Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar. Dutfi Yazid, kuasa hukum pasangan calon Deni Indrayana di Friyadi Darjat, menjelaskan kepada Majelis Hakim Kostusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto bahwa petahana Sabirin Nurmuhidin telah melakukan politisasi bantuan sosial COVID-19 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Perdasar ketentuan yang ada, politisasi terhadap bantuan sosial COVID-19 merupakan pelanggaran dan pelakunya dapat didiskualifikasi. Pemohon juga mendalilkan adanya manipulasi data pemilih di sejumlah kabupaten dan kota yang menguntungkan petahana. Pemohon memberikan contoh adanya sejumlah TPS di Kabupaten Banjar yang tingkat partisipasi pemilihnya hingga 100%. Padahal dalam pemilihan Bupati Kabupaten Banjar yang juga dilaksanakan berbarangan dengan pemilihan gubernur partisipasi di beberapa TPS tersebut tidak sampai 100%. Selanjutnya dalam perselisihan hasil pilkada Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Pemohon pasangan calon nomor umur 2 Andin Sofyan Nur Muhammad Syarif Gustomi mendalilkan rusaknya formulir C1 di sejumlah TPS. Selain itu, pemohon mendalilkan adanya perbedaan daftar pemilihan tetap antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Persoalan lainnya, adanya perbedaan total jumlah suara dengan pengguna hak pilih. Sementara pasangan calon nomor umur 3 Pilkada Kabupaten Banjar, Rusli Muhammad Fadlan, mempersoalkan netralitas aparatur si pinunggara dan perangkat desa sehingga menguntungkan petahana. Dengan dalil tersebut, para pemohon dalam sengketa Pilkada Kabupaten Banjar meminta kepada MK untuk menerima permohonan para pemohon dan memerintahkan pembutuhan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Banjar. Ilham Miryadi, Hendi Persetia, MKTV News melaporkan.